Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fatih Banyak nama nabi dan rasul yang disebut dalam Al-Quran Sedikitnya ada 25 nabi dan rasul yang wajib diimani Sebagaimana disebutkan Sheikh Ahmad Marzuki dalam kitabnya Akhidah Al-Awam Dan Sheikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam Nur Az-Zalam Jumlah nabi adalah sebanyak 124.000 dan rasul ada 313 Keduanya mengutip pendapat Ibnu Kaksir Yang bersumber dari hadis riwayat Ibnu Mardawiyah dari Abu Zarrodillahu Anhu Sementara itu Sheikh Al-Bajuri berpendapat jumlah nabi dan rasul itu tidak terbatas Pendapat yang soheh mengenai jumlah para nabi dan rasul adalah dengan tidak membatasi jumlahnya dalam hitungan tertentu Karena hal itu bisa menetapkan kenabian pada seseorang yang kenyataannya bukan nabi Atau sebaliknya menafikan kenabian pada seseorang yang realitasnya dia benar-benar nabi Keterangan bajuri ini bersumber pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 164 Kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu Dan para rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu Namun Al-Quran terdapat beberapa nama yang diperselisihkan Apakah mereka itu seorang nabi, rasul, atau bukan? Misalnya Zulkarnain, Luqman Al-Hakim, dan Imran Nama Luqman Al-Hakim dalam Al-Quran disebut sebanyak dua kali Keduanya terdapat dalam Surat Luqman ayat 12 hingga 13 Sesungguhnya kami telah berikan hikmah kepada Luqman Yaitu bersyukurlah kepada Allah Barang siapa bersyukur kepada Allah Sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri Barang siapa yang tidak bersyukur Sesungguhnya Allah Maha Gaya lagi Maha Terpuji Quran Surat Luqman ayat 12 Siapakah sesungguhnya Luqman Al-Hakim itu? Apakah dia seorang nabi atau bukan? Menurut pendapat mayoritas ulama, Luqman hanyalah seorang ahli hikmah Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah memberikan hikmah kepadanya Selain itu ia terkenal dengan nasihat kepada anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tua Dan tidak menyekutukan Allah Ibnu Qasir dalam kitabnya Bidayah Wa'an Nihaya Dan tafsir Ibnu Qasir berpendapat Nama panjangnya adalah Luqman bin Angko bin Sadun Sedangkan anaknya bernama Taran Demikian pula menurut Asuh Haili Sementara itu, Syauqi Abu Halil dalam kitabnya Atlas Al-Quran menyebutkan Luqman adalah putra saudara perempuan Ayub atau putra bibinya Ibnu Qasir menjelaskan Mayoritas ulama berpendapat Luqman adalah seorang hamba Allah yang saleh tanpa menerima kenabian Sementara itu, Jabir bin Abdullah mengidentifikasi Luqman memiliki tubuh yang sangat pendek dan hidungnya tidak mancung Sedangkan Ibnu Jarir berpendapat Luqman seorang hamba sahaya yang berprofesi sebagai tukang kayu Dan berasal dari Habshi Menurut Syauqi Ketika Daud diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul Luqman tidak lagi memberikan fatwa Ketika hal itu ditanyakan kepadanya Luqman menjawab bahwa ia sudah cukup memberikan fatwa Tidakkah aku merasa cukup Bila aku sudah diberi kecukupan Sementara itu, menurut Fariyadi dan Ruslan dalam artikelnya yang bertajuk Menyelami nasihat Luqman al-Hakim Di sebuah majalah menyebutkan Para ulama berbeda pendapat mengenai asal-usulnya Ibnu Abbas R.A. menyebutkan Luqman adalah seorang tukang kayu yang berasal dari Habshi Said bin Musayyab mengatakan bahwa Luqman berasal dari kota Sudan Dan memiliki kekuatan dan mendapatkan hikmah dari Allah Namun dia tidak menerima kenabian Ibnu Abbas dalam Mausu'ah al-Quran al-Ishirin 8-370 meriwayatkan Luqman al-Hakim bukanlah seorang nabi maupun raja Ia hanya seorang penggembala yang dimerdekakan oleh majikanya Pada suatu hari, majikanya pernah menyuruhnya untuk menyembeli seekor kambing Dan memintanya untuk mengeluarkan salah satu gumpalan daging yang paling baik dari kambing tersebut Luqman pun mengeluarkan lidah dan hati dari tubuh kambing tersebut Kemudian selang beberapa hari Sang majikan menyuruhnya kembali untuk melakukan hal yang sama Dan memintanya untuk mengeluarkan gumpalan daging yang paling buruk dari kambing tersebut Luqman kemudian memberikan lidah dan hati Dengan penuh keheranan, sang majikan menanyakan alasan Luqman melakukan hal itu Luqman menjawab, kedua bagian itu adalah yang paling enak jika ia benar-benar baik Ia menjadi paling tidak enak atau buruk jika keduanya itu buruk Siapapun yang menyebutkan Luqman seorang ahli hikmah Itu karena diantara kata-kata bijak yang disampaikan Luqman adalah Diam itu hikmah, tapi hanya sedikit sekali pelakunya Riwayat lain menyebutkan Luqman bertubuh pendek dan berhidung mancung Ia berasal dari Nuba Dan ada yang berpendapat dia berasal dari Sudan Ada pula yang berpendapat Luqman adalah seorang hakim di jaman Nabi Daud Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton!